Pemirsa warga, ratusan warga maksud kami Kabupaten Indramayu berunjuk rasa di depan kantor perusahaan listrik negara unit Induk Jawa bagian tengah Jalan Kelintingan Kota Bandung Rabu Siang. Masa menolak proyek pembangunan PLTU di guliah Indramayu yang dinilai belum memiliki kekuatan hukum dan sangat merugikan warga lantaran lahan pertanian tergusur. Pembangunan proyek membangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Indramayu ditolak keras warga sekitar pembangunan. Rabu Siang, ratusan warga dari tiga kecamatan di Indramayu berunjuk rasa di depan kantor perusahaan listrik negara unit Induk Jawa bagian tengah di Jalan Kelintingan Kota Bandung. Warga menuntut pihak PLN menghentikan proyek pembangunan PLTU yang dinilai belum memiliki kekuatan hukum antaran proses banding warga masih berjalan di pengadilan. Selain itu, karena proyek pembangunan PLTU tersebut, lahan pertanian warga tergusur sehingga warga kehilangan salah satu sumber mata pencaharian. Ya, kalau menurut kompetus ketujuannya, dari warga Jatayu, jauh dari Indramayu datang Jatayu, untuk berapa hal yang kita akan tuntut. Itu sejak jelas, sebelumnya berkini-berkini saja sudah merugikan rakyat atau sudah merugikan warga, terutama berapa hal yang merugikan. Dan tadi yang saya katakan, sosial, budaya, ekonomi, itu sudah hancur, betul-betul hancur. Dan juga timbul lagi kriminalisasi, intimidasi, intervensi, itu sudah kerjaan-kerjaan beliau. Demonstran pun berharap pemerintah turun tangan mencari solusi pembangunan PLTU tersebut, sehingga tidak merugikan warga. Warga pun mengancam akan menghentikan paksa proyek pembangunan PLTU jika pihak PLN tidak menggubris tuntutan mereka.